Intro Membuka Pesta Piala Dunia 2022 akhir tahun Mari kita saksikan pertandingan persahabatan antara Polan melawan Bantam Cucin Bisa kita lihat Bung, di tahun ini Polan lebih memikirkan penampilan dibanding strategi permainan Hmm, nampaknya gaya dari Polan gak bikin tim Cucin gentar ya Ya, langsung saja kita saksikan adu ayam ini Eh, maksudan pertandingan bola ayam 2022 Christian Cucin mulai menggiring, tapi apa yang terjadi? Sayang sekali tidak ada perlawanan dari Polan Waduh, keberatan sepatu apa gimana nih sob? Rebut dong bolanya Tim Cucin mulai menguasai lapangan dan... Goal, goal, goal Bantam Cucin mencetak skor pertama di babak pertama Nampaknya kendala Polan bukan dari sepatu yang kegedean aja nih Tapi lihat tuh, matanya ketutupan jambul katolistiwa Pantes aja bola sama lari kamu gak sinkron Hihihi Yah kan kebobolan lagi nih, 2-0 Waduh, sayang sekali Pertandingan kali ini dimenangkan mulus oleh... Bantam Cucin Yeayy, selamat tim Bantam Cucin yang memenangkan pertandingan persahabatan ayam dengan skor 2-0 Wah ini nih, pasti ini keeper andalan Cucin Ong Bufan masih kalah jauh deh skillnya Hihihi Jadi ini tuh, rahasia sang keeper berhasil menjaga gawang sampai akhir pertandingan Tangan ajaibnya lebih kekar dari ade Rai loh Hihihi Waduh, gawat Ada yang mau pukul-pukulan nih kayaknya Damai sob, damai Wah, ayam memang gak bisa dikasih tangan ajaib nih Ya ampun, otan salah duga Namanya aja pertandingan persahabatan Ya semua harus akur dong ya Si polan cuma mau kasih selamat buat Cucin yang berhasil juara Wuhh, gemasnya Mantap Wah, keunggulan ayam hias yang gemesin kayak Cucin ya Tak bisa disayang-sayang sama kakak cantik kayak Kak Resi Asik Asik Kita buka sama-sama deh kain hitamnya Satu Dua Tiga Tiga Waduh, ada ayam Brahma, Rek Kak Resi cuma mau nunjukin perbandingan tubuh kamu dengan Brahma, sob Tenang Jangan emosi dulu dong Wah, namanya hewan teritorial Sangat susah melihat ada ayam lain di sekitarnya Padahal kamu tau kan CIN Brahma itu badannya jauh lebih besar dari kamu Badan sih boleh kecil mirip ayam KT Tapi mentalnya gak ikutan kecil loh teman Ayam super besar seperti Brahma aja berani disulut loh emosinya Untung aja udah kita sekat pake kaca ini ya kak Nah terbukti teman Ukuran tubuh ayam gak menentukan mental bertarungnya Eits Tapi otan gak ngajarin kamu untuk berantem loh ya Yaps Si imut-imut ini memang berasal dari Tiongkok Dengan sebutan Shanghai Chicken Tapi seiring perkembangan zaman Cocin dikembang biakan di Inggris Dan diberi nama Cocin Chicken Ternyata Cocin masih berkelabat dekat dengan ayam Brahma Cocin juga mempunyai bulu lebat hingga ke kaki Yang menjadi perbedaan antara Cocin dan Brahma terletak pada bentuk jenggernya Cocin berbentuk sisir sedangkan Brahma bentuknya telon Dari segi postur tubuh Cocin diselimuti bulu tebal yang membuat tubuhnya lebih membulat Secara sifat Cocin termasuk ayam yang tenang loh Banyak peternak ayam yang tertarik memelihara Cocin Karena karakternya yang bagus dan rajin bertelur Weh 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 Ada sepasang ayam Cocin lagi kah semaren nih Rasanya dunia milik berdua Yang lainnya numpang ya Bubar 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 Ayo balik kerja syuting 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 Eh belum selesai nih sob liputannya Astaga itu kan Sobat Otan Tolong tolong Ada ayam kecebur Sabar sob Otan jari bantuan tercepat untuk bisa menolong kamu ya Lah 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 kok yang ditolongin malah enjoy dalam air Aduh kayaknya dia emang gak butuh bantuan untuk keluar dari dalam air teman Wih iya ya Otan baru inget Ayam kan memang bisa berenang Bukan cuma bebek yang terkenal dapat berenang karena kakinya yang berselaput Tapi unggah satu ini juga gak takut air loh Gerakan mengayun pada kedua ceker ayam Membuat ia berhasil mengapung dan berenang Nah hal ini bukan fenomena baru di dunia ayam Sebab Sobat Otan si ayam laga justru mempunyai jadwal latihan berenang yang rutin Fungsinya untuk memperkuat otot-otot kaki ayam Karena perawatan ayam dengan berenang tidak lazim Makanya banyak orang-orang yang beranggapan bahwa ayam gak bisa berenang Tapi ternyata Mungkin sobat otan jauh lebih jago nih berenangnya dari teman-teman di rumah Weleh weleh Karya si rajin amat siang-siang mau siram tanaman Atau mau mandiin burung Atau bisa jadi mandiin cocin ya Nah kan betul Pasti si cocin males mandi nih Loh semprotannya bukan buat mandiin cocin guys Tapi untuk menguji respon ayam Teman di rumah pernah dengar tentang rabun ayam gak sih? Nah ternyata kedua mata ayam memiliki rabun yang berbeda Menurut para peneliti Ayam memiliki penglihatan tunggal Mata kiri rabun jauh Sedangkan mata kanannya rabun dekat Hal ini terjadi saat telur ayam yang tidak menerima sinar matahari secara merata Dan menghasilkan rabun yang berbeda pada kedua matanya Nah sekarang kita tes respon ayam Saat melihat air yang mengarah pada kedua matanya Wah di luar dugaan otan nih Meski dalam jarak yang dekat dan jauh Ayam sangat responsif terhadap semprotan air Mungkin rabun ini akan berlaku ketika minim cahaya ya Makanya ada istilah rabun ayam saat matahari mulai terbenam